Kenapa orang Jawa sering dianggap lamban? Jadi gini, sebenernya orang Jawa itu ya sama aja kayak orang-orang pada umumnya kok. Ada yang gercep, ada yang galak, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat dari karakteristiknya, orang Jawa itu sangat mengemban tinggi nilai-nilai religius, mendahulukan kepentingan orang lain di atas dirinya, dan punya prinsip alon-alon waton kelakon. Makanya tuh sering banget kan ketemu sama orang Jawa yang jarang banget bilang tidak atau jarang nolak. Apa-apa pasti diiyain. Soalnya kalau menurut orang Jawa, kalau nolak biasanya akan memicu konflik. Entah itu akan dibenci, timbulin perdebatan, dan sebagainya. Nah, orang Jawa menghindari hal itu tuh. Prinsip alon-alon waton kelakon pun sebenernya ngajarin kalau setiap orang harus ngelakuin sesuatu itu penuh dengan pertimbangan. Jangan asal cepet, tapi akhirnya malah bulunder dan malah kacau semua. Sekarang udah kebayangkan kenapa orang Jawa terkesan lamban saat mengambil keputusan? Well, walaupun demikian, sekarang udah banyak juga orang Jawa yang gak selalu nerapin pemikiran itu. Karena ya zaman udah berubah kan, manusia juga udah lebih gampang berpindah tempat, maupun bertukar budaya. Begitu. Sekarang siapa nih yang punya temen orang Jawa yang apa-apa diyain? Take dong orangnya. Dan tanyain bener gak sih itu yang mereka pikirkan? Like kalau kamu baru tau. Subscribe sekarang.